atapnya aja cantik, gimana rumahnya? yuk ikutin vlog sis ya pagi-pagi makan kecapi, rumah cantik tanpa tapi wah kalau dilihat dari fasadnya, kayaknya gak ada celah nih di para desa Cibubur, memiliki hunian yang lokasinya strategis yaitu dekat dengan tol Cibubur, hanya 5 menit guys dan juga dekat tol Cijago, 10 menit dan yang pasti, dekat banget sama LRT Cibubur nah, bagi kamu yang juga sukanya pakai busway, gak usah khawatir karena para desa Cibubur dekat dengan busway, angkutan umum, dan lain sebagainya nah, kita masuk yuk ke progres rumah contoh di awal November dengan tipe di 99 yang berada di luas tanah 112 kamu bisa lihat sendiri, rumah ini progresnya cepat banget ya ya memang, karena diharapkan di akhir tahun 2021 rumahnya udah jadi beserta interiornya nah, di tipe 99 ini, kamu bisa lihat ceilingnya tinggi banget ya buat bagian living room jadi sirkulasi udaranya, wah kayaknya bakalan bagus banget nah, selain sirkulasi udaranya yang bagus tentu saja, terlihat lebih mewah dan luas yang menarik, di lantai 1 walaupun terkesan spacious ternyata masih ada kamar tidur di lantai bawah yang cocok buat tamu maupun orang tua atau jika kamu butuh tempat work from home kamu bisa jadikan buat tempat study nah, kamu kalau lihat disini kelihatan ya, bangunan ini terbuat dari full batam merah jadi dijamin kokoh dan halaman belakangnya ekstra luas banget ya jadi memang diperuntukkan untuk pengembangan selanjutnya bagi para penghuni kalau punya halaman belakang otomatis nih sirkulasi udara maupun pencahayaan di rumah kamu bakalan maksimal yang tentu baik buat kesehatan para penghuninya kita naik yuk ke lantai 2 kira-kira semenarik apa ya lantai 2 di tipe 99 ini nah, kita sudah sampai nih di lantai 2 tipe 99 lihat deh, kita bisa lihat ke bawah sehingga nuansa rumah ini nggak sama ya kayak rumah yang biasa nah, ini nanti akan dijadikan kamar mandi nih guys dan ini merupakan kamar yang juga memiliki balkoni dan balkoni tersebut juga nyambung nih ke kamar berikutnya terlihat bahwa luasnya ini luas banget otomatis ini adalah master bedroom dan juga memiliki private toilet oh iya sebelum lanjut jangan lupa guys like dan subscribe channel sisca my homes nah, apa sih yang berbeda dari para desa cibubur dibandingkan perumahan lain dari desainnya kamu bisa lihat bahwa atapnya itu berbeda sekali dengan kebanyakan rumah yaitu memiliki kemiringan atap mencapai 60 derajat dan juga untuk ceiling delivering roomnya double ceiling jadi terkesan lebih spacious megah dan tentu baik buat kesehatan karena sirkulasi udaranya bakalan baik banget nah, di para desa cibubur kamu bisa menikmati beragam tipe dan juga ada ekstra lahan di halaman belakang yang bisa kamu kembangkan nah, untuk di para desa cibubur kamu gak usah khawatir dengan keamanannya karena disini CCTV di dalam kawasan ada security 24 jam nah, dan fasilitasnya lengkap mulai dari swimming pool rumah namu rumah namu buat belajar maupun work from home ataupun knitting dan juga bisa buat acara keluarga lainnya serta ada basketball court wah, jadi menarik banget tinggal di para desa cibubur rumahnya cakep berfasilitas dan maintenance-nya selalu oke kamu pernah lihat kan kalau rumah-rumah yang dibuat oleh rumah ID selalu bagus nih management buildingnya dan kalau kamu jual lagi ke depannya bakalan laku keras kalau kamu perhatikan setiap project dari rumah ID rumahnya itu finishingnya gak ada yang cacat alias sangat rapih memang karena mereka memperhatikan setiap detailnya bahkan mereka bermain dengan banyak sudut wah, jadi bagi kamu yang udah tau rumah ID pasti bakalan terus ngikutin project-project dari rumah ID gimana sih cara beli di para desa cibubur gampang banget cukup whatsapp siska di 0878 7656 4677 dan berapa sih harga yang ditawarkan gak mahal guys mulai dari 1.3 emen kamu udah mendapatkan rumah secantik ini mau dapet promonya wah banyak free biaya-biaya hingga 30 juta wah menarik banget ya gimana menarik ya buruan survei aja dulu melalui siska myhomes di 0878 7656 4677 karena free konsultasi KPR dan juga kamu akan kami bantu untuk pendapat objektif mengenai unit favoritnya baru biaya-biaya biaya-biaya berapa